Halo shalom selamat pagi anak-anakku kelas 7c yang ada di rumah apakah suara mister terdengar iya terima kasih gredi kelihatannya kameranya tidak memancarkan kepada sumber suara ya mister balik dulu kameranya ya ya baik oke jadi sudah muncul ya sumber suaranya baik ya terima kasih gredi naomi sudah dengan segera menyalakan kamera begitu juga anak-anak yang di kelas langsung live ya kita ketemu ya baik terima kasih Frederika misur bab ada anak-anak yang lain juga bisa segera nyalakan kamera dan jika anda ada kendala ya kalian tidak bisa menginformasikan kendala tersebut kepada minister ya baik baik seperti biasa sebelum kita masuk lebih dalam untuk pembelajaran kita pagi hari ini kita akan bersatu dalam doa ya jadi mari anak-anakku baik yang ada di kelas ataupun yang ada di rumah kita siapkan sikap kita hati kita kita akan bersatu dalam doa mari kita berdoa Bapak yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat anugerah kesempatan yang luar biasa aku berikan kepada setiap kami dimana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami bisa ada berkumpul lagi meskipun terbagi dua dalam mengikuti proses pembelajaran tapi kami yakin dari percaya Tuhan kuasa mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami biarlah setiap proses pembelajaran yang nantinya anak-anakku tempat ini lalui dapat mereka ikuti dengan baik serta biarlah hikmatmu Tuhan boleh tercurah atas mereka kecerdasan kepintaran daripadamu Tuhan boleh mengalir bagi anak-anak kelas 7C bahkan roh ketaatan dan kedisiplinan itu Tuhan boleh ada bagi mereka dan kami sambut Tuhan segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin baik terima kasih anak-anakku ya mister akan absen jadi bagi anak-anak yang mister panggil namanya kalian bisa sebut hadir ya mister agak kesulitan ini ngomong oke kelas 7C ya terima kasih Brina sudah menyelahkan kamera mister awali dari absen pertama ada Brilia halo wow ini Brilia ya luar biasa nak akhirnya kita ketemu secara langsung ya lalu ada Chesia baik Chesia kita ketemu juga kemudian ada David hadir woy baik luar biasa lalu ada Rena luar biasa Rena lalu ada Excel woy luar biasa ya Excel ya kemudian ada Frederica hadir mister hadir mister baik Frederica kemudian ada Harrison halo Harrison baik hadir ya lalu ada ada ide bagus Gusvin hadir mister baik luar biasa Gusvin kemudian ada KD Nathan Kearney halo Kearney baik kita lewati belum respon kemudian ada Kelvin belum bergabung ya kemudian ada Marvel oke baik Marvel hadir ya lalu ada Grady hadir baik kemudian ada Naomi hadir mister baik baik kemudian ada Kenas baik lalu ada Sifra hadir mister baik kemudian ada Valerie Brina hadir mister baik kemudian ada Valerie Queen hadir mister baik lalu ada Vanessa lalu ada Wina Wina halo oh kelihatannya belum bergabung ya baik terima kasih ya ya pertama mister ucapkan banyak terima kasih buat anak-anak misteri kelas 7C dimana dalam proses PTS kemarin kalian sudah memberi yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian masing-masing ya dimana kalian sudah bisa melihat sendiri hasil rapat kalian ya itulah nilai-nilai proses yang sudah kita lalui kurang lebih hampir setahun ya dimana setiap penugasan setiap latihan soal uji kompetensi yang mister berikan dan biasanya kita langsung bahas bersama kalian langsung mengetahui juga nilai-nilainya jadi tidak ada yang tersembunyi itulah kenyataannya ya kalian bisa lihat di rapat tengah semester kemarin ya jadi mister berharap dimana waktu kita yang sangat singkat ya karena sebentar lagi kalian juga harus mempersiapkan untuk kalian bisa naik ke kelas 8 benar ya jadi belajarlah yang baik yang rajin bagi anak-anakku yang ada di rumah yang ada di kelas juga ikuti setiap proses pembelajaran yang ada dengan baik tentunya serta semangat belajar pantang menyerah itu harus tetap ada ya punya daya juang yang tinggi ya dimana tentunya ketika kalian naik di kelas 8 proses tanggung jawab itu tidak sama seperti kelas 7 ya pasti dituntut lebih lebih lagi ya jadi bisa dipersiapkan dari sekarang apapun itu baik dalam proses penelitikan maupun dalam keterampilan dan karakter kita masing-masing ya harus lebih baik dari hari kemarin ya tanpa berlama-lama dimana supaya perlakuan kita sama seperti anak-anak kelas 7 yang lain ya kita akan lanjut proses pembelajaran kita masih tentang yang namanya kerjasama ya dimana kerjasama ini sangat penting sekali bagi setiap kita karena gotong royong kerjasama itu adalah cerminan dari bangsa Indonesia cerminan dari dasar negara kita kalau kalian ingat dimana di semester 1 para pendiri bangsa kita untuk melahirkan merumuskan dasar negara mereka tidak sendirian benar ya mereka dibantu oleh banyak orang bahkan membuat kelompok panitia 9 panitia kecil karena mereka sadar untuk merumuskan untuk membuat sebuah dasar negara itu tidak mudah dibutuhkan yang namanya campur tangan orang lain ya dari ide gagasan yang tentunya membangun memberikan dampak yang baik begitu juga hidup kita manusia Tuhan ciptakan memiliki sifat ya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tetapi kita lebih dominan yang menunjukkan sifat yang namanya makhluk sosial kita ya sebab dikatakan manusia akan jauh lebih bermakna ketika dia bisa membaur ketika dia bisa berkumpul dengan manusia itu sendiri tetapi tetapi kalau kita tidak bisa membaur kita tidak bisa berkumpul dengan sesama manusia diragukan kemanusiannya jadi seperti itu sesuai dengan proses pembelajaran yang kita pelajari selama ini ya di dalam kerjasama ada yang masih ingat anak-anak yang ada di rumah ataupun ada di kelas apa yang dimaksud dengan kerjasama coba ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan kerjasama menurut pendapat kalian menurut bahasa kalian kalian boleh menyampaikan sesuai dengan bahasa kalian tidak perlu sama seperti yang mister sampaikan ada yang masih ingat ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kerjasama baik anak-anak yang ada di rumah ataupun ada di kelas silahkan silahkan kerjasama itu sebuah kegiatan dimana orang itu jumlah orang itu lebih dari 2 orang bisa 5 orang bisa 10 orang tergantung dengan kegiatannya apa dan tujuannya itu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat baik terima kasih suatu aktivitas yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk dapat yang namanya keuntungan bersama jadi jelas ya itu adalah hakikat dari kerjasama itu sendiri jadi kita ini dituntut dimanapun kita berada harus bisa bekerjasama dengan orang lain dengan teman-teman kita konteksnya dalam artian kerjasama yang positif bukan berarti ketika ulangan ayo kerjasama ayo karena materi kita kita kerjasama harus kerjasama itu bukan ya bukan itu ya jadi ulangan itu harus dikerjakan sendiri karena apa untuk mengukur setiap kemampuan kita jadi kalau kita meniru pekerjaan teman kita kita tidak pernah tahu kemampuan kita sampai mana ya seperti itu baik terima kasih ya selanjutnya ya mister akan tampilkan dimana minggu lalu eh minggu lalu bener ya kita sempat ketemu ya oke kita masuk di dalam kerjasama antarumat beragama ingat bahwa negara kita mengakui 6 agama yang sah ada buddha penghucu islam hindu katolik dan kristen dimana 6 agama tersebut secara sah ya diakui dilindungi oleh undang-undang jadi setiap warga negara Indonesia dijamin kebebasannya untuk memeluk untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing ya karena ini diatur dalam undang-undang ya dimana di dalam landasan kehidupan ya anak-anakku beragama di Indonesia ya adalah Pancasila ingat ini sudah menyinggung materi di kelas 8 ya nanti kalian bisa pahami lebih dalam lagi dimana Pancasila ini bukan sebagai simbol kita saja bukannya sebagai dasar negara kita saja tetapi Pancasila ini adalah sebagai ideologi suatu keyakinan yang kita yakini kebenarannya bahwa tidak ada dasar negara ideologi selain Pancasila yang mampu merekatkan yang namanya perbedaan kita jika kalian tidak percaya mister minta anak-anak mister yang ada di kelas dulu kalian boleh toleh kanan kiri muka belakang teman kalian coba lihat dulu teman-temanmu ya baik jika sudah dilihat mister minta anak-anak yang ada di rumah bisa nyalakan kameranya dan perhatikan teman-teman baik jika sudah kalian perhatikan kalian bisa lihat kita memiliki perbedaan pertama dari gender perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu itu sudah terlihat kemudian ada perbedaan yang namanya agama perbedaan suku ras budaya itu yang membuat kita beragam itu yang membuat kita kaya jadi Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara tetapi adalah ideologi yang kebenarannya itu mampu merekatkan menyatukan yang namanya perbedaan ingat perbedaan tidak bisa diseragamkan ya anak-anakku ini nanti berlanjut di kelas 9 tentang harmonisasi keberagaman ya nanti kalian kelas 9 dimanapun kalian berada kalian akan dapatkan materi itu jadi ini saling berkaitan dimana materi kelas 8 muncul disini tentang landasan next dip ketika kalian naik kelas 8 mudah-mudahan ketemu dengan mister lagi ya kalian bisa perhatikan nantinya mister berikan gambaran ya bahwa Pancasila itu seperti sebuah dasar fondasi dari bangunan kalian yang ada di kelas bisa perhatikan ruangan kalian perhatikan dulu ruangan kalian ya oke jika kalian teliti memperhatikan ruangan kalian kalian mengetahui betapa besarnya gedung sekolah kita saat ini ya jika sekolah SMP Tunas Daud ini tidak memiliki dasar yang kuat tiba-tiba terjadi gempa apa yang terjadi? coba jawab dulu yang ada di kelas apa yang terjadi anak-anak? jika bangunan sebesar ini seberat ini tidak punya dasar fondasi yang kuat tiba-tiba ada gempa apa yang terjadi? coba robo yang lain robo juga baik jadi kalian mengetahui jika bangunan saja butuh yang namanya dasar yang kuat begitu juga bangsa dan negara kita kalau tidak punya dasar negara yang kuat kita akan hancur ya kita akan saling menyakiti kita akan selalu bertengkar dan tidak menemukan yang namanya titik temu ya dan ini yang perlu kita pahami bersama anak-anakku dimana di dalam Pancasila terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang mahesa diletakkan pada penjelasan yang pertama ya pada nomor yang pertama dimana sila ketuhanan ini nantinya akan menjabarkan sila-sila yang lain bisa sampaikan seperti itu karena apa? karena sila pertama bicara tentang nilai ketuhanan bagaimana kita mengetahui memahami Tuhan yang kita sembah Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang panjang sabar oleh sebab itu penjabaran dari sila selanjutnya adalah kemanusiaan dimana bukan hanya sekedar kita belajar secara teori tentang nilai-nilai ketuhanan tetapi bagaimana praktek kita dengan sesama manusia dengan sesama teman-teman kita kalau kita mengetahui menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang panjang sabar apakah kita boleh menyakiti teman-teman kita? menghina teman-teman kita? boleh tidak? tidak boleh kalian tahu itu jika kalian sudah memahami berarti tindakan kita dengan teman-teman kita harus menghargai harus menyayangi itu dan sila pertama menjabarkan sila berikutnya yang ketiga keempat dan yang kelima itu jadi sila pertama ini punya cangkupan yang lebih luas dia punya kapasitas yang luas sila pertama ini dimana negara dijelaskan disana menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama serta beribadah di dalamnya jadi ketika undang-undang dasar mengatur setiap kebebasan kita tidak ada satu orang pun atau kelompok yang coba-coba mengganggu menghalang-halangi saudara-saudaranya atau teman-temannya untuk dapat beribadah karena bicara tentang undang-undang bicara tentang apa materi apa yang kalian terima di semester 1 jika ini bicara tentang undang-undang materi kelas 7 semester 1 bicara tentang apa terima kasih nak normal bicara tentang normal bicara tentang aturan dimana sebelum kita jauh masuk terjun ke semester 2 ini kalian mendapatkan dasar tentang norma aturan sebab aturan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita jika tidak ada aturan apa yang terjadi anak-anak yang di rumah ataupun yang ada di kelas apa yang terjadi jika kehidupan kita tidak ada aturan tidak ada norma apa yang terjadi Naomi Grady atau Brina apa yang terjadi yang ada di kelas boleh Rena kacau iya terima kasih Brina jawaban Brina dan Rena salah kehidupan kita akan kacau itu jadi normal aturan itu penting sekali di dalam kehidupan kita ya jadi itu yang sudah diberikan itu sebagai dasar kita untuk kita melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya ya karena kalian sudah ditanamkan tentang aturan ya menjadi pribadi menjadi anak-anak yang taat tertib terhadap aturan yang berlaku dijelaskan lebih lanjut dimana persatuan ya dan kesatuan mengandung arti yang utuh ya tidak terpecah belah ya persatuan dan kesatuan itu artinya utuh dan sangat mudah untuk bersatu padu mewujudkan yang namanya harmonis ini nanti di kelas 9 masuk tentang harmonisasi ya memadukan perbedaan itu nanti kalian akan terima juga ya jadi ini yang sangat penting dimana keberagaman kita perbedaan kita dijadikan satu bukan diseragamkan ya karena menyeragamkan itu sudah sangat tidak mungkin ya tidak bisa menyeragamkan perbedaan ini ya lalu ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua bagi kalian juga selaku anak-anak yang nantinya akan meneruskan cita-cita nasional tujuan nasional kita ya dimana pentingnya untuk dapat menghargai menghargai perbedaan mister tanya dulu kepada setiap kalian ada yang suka atau rajin nonton pemberitaan terkait tentang bangsa dan negara kita ada tidak atau lebih suka nonton drama korea wah ini sangat miris kalau itu ditonton terus ya ada yang mengetahui tidak pemberitaan tiga hari yang lalu terkait tentang identitas bangsa kita tentang jati diri bangsa kita ada yang tahu tidak bagaimana keadaan identitas jati diri bangsa kita ini terkait tentang harkat dan martabat tentang harga diri bangsa Indonesia ada yang tahu tidak apa yang terjadi kurang lebih akhir-akhir ini ada yang tahu tidak apa kalau tidak ada yang tahu ini menjadi pembelajaran saja buat kita karena ini adalah tugas yang menjawab kita dimana salah satu kebudayaan bangsa kita kembali lagi diakui oleh negara tetangga kita siapakah negara tetangga kita yang suka meniru yang suka ingin mengambil budaya kita siapa siapa itu negara tetangga kita siapa yang suka mengambil mengakui bahwa itu budaya saya kita siapa itu siapa semua ayo mister aja kalian berinteraksi ya supaya penalar pemikiran kita terbuka siapa negara tetangga kita yang suka mengambil wilayah, kemudian mengakui budaya-budaya kita yang kita miliki sebagai budaya mereka juga. Ini ada yang jawab. Malaysia, terima kasih. Frederika. Pemberitaan tiga hari yang lalu Tarian Reok Konorogo diakui oleh Malaysia dan akan didaftarkan ke UNESCO. Bahwa itu adalah tradisi budaya mereka. Bayangkan. Apa yang terjadi jika tradisi identitas kebudayaan milik bangsa kita diambil satu-satu oleh negara lain? Apakah kita punya tanda pengenal akhirnya? Apakah kita punya identitas akhirnya? Sebagai negara yang besar, negara yang beragam, negara yang majemuk? Tentunya tidak. Dan ini salah siapa? Coba. Sebelum kita menunjuk, sebelum kita menyalahkan orang lain, ini salah siapa? Coba berikan pendapatmu, anak-anakku yang ada di kelas, ataupun yang ada di rumah. Ketika budaya kita diambil, disitu baru kita marah. Disitu baru kita sibuk. selama ini kita santai. Salah siapa? Sehingga budaya kita diambil bangsa lain. Itu salah siapa? Itu salah siapa? Untuk mengakui kesalahan itu sulit. Itu salah siapa? Salah kita. Terima kasih, Kelvin. Coba berikan alasannya, Kelvin. Mengapa itu salah kita? Kelvin, berikan penjelasannya. Menurut pendapat dari Kelvin sendiri. Mengapa itu salah kita sehingga budaya kita diambil? Silahkan, Kelvin. Karena kita tidak memperdulikannya luar biasa. Beri tepuk tangan. Karena kita tidak pernah peduli. Kita lebih sibuk belajar budaya orang lain. Orang asing. Kita punya budaya yang luar biasa. nilainya kaya sekali. Tetapi kita kurang menghargai. Kurang mengapresiasi. Kita lebih suka belajar budaya orang. Ya, tarian-tarian orang lain. Sedangkan mereka tidak punya sejarah tentang tarian mereka. Kita punya dari zaman dahulu. Itulah kesalahan kita. Kita kurang menghargai. kita kurang peduli di dalamnya. Sehingga budaya kita diambil. Diakui. Ini menjadi pembelajaran. Jangan sampai tradisimu, budayamu, identitas batik diakui negara lain. yang 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 misal katakan. Salah satu produsen sepatu terkenal. Naik kalau tidak salah atau Adidas. Waktu itu pernah meluncurkan sepatu barunya dengan ada logo gambar batik. Dan disana menyebutkan bahwa batik milik Malaysia. Akhirnya menuai protes keras dari bangsa Indonesia. Akhirnya produsen sepatu tersebut meminta maaf. Memberikan klarifikasi bahwa batik adalah identitas dari bangsa Indonesia. Karena kurangnya kita mengapresiasi, kurangnya kita menghargai. Padahal kita gak diminta untuk menciptakan budaya. Benar ya. Kita hanya diminta untuk melestarikan. Kita diminta untuk menghargai kebudayaan itu. Tetapi kita sibuk, malas, dan kita lebih suka belajar budaya orang lain. Itu yang sangat menyedihkan sekali. Sehingga tradisi kita satu menis satu diambil oleh bangsa lain. Ini yang terjadi. Dan bukan hanya budaya. Supaya kalian tahu anak-anak. Wilayah perairan kita yang ada di Natuna itu sampai hari ini menjadi rebutan antara Malaysia dan Cina. Bayangkan itu wilayah kita. nanti Mister akan berikan satu video bagaimana kapal perang Malaysia memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan lebih anehnya lagi mengusir tentara kita untuk keluar dari laut itu. Itu yang terjadi. Ya mungkin kalian pernah lihat kelas lain Mister kemarin tampilkan mereka lihat. Ini pernah saya lihat di TikTok Mister. ini yang terjadi. Kita lanjut. Nah yang terakhir Welcome to Indonesia Seberapa besar perasaan nasionalisme terhadap bangsa dan negara kita? Seberapa besar? Kalau hanya sekedar dalam ucapan saja enggak ada artinya. Harus ada tindakan. Kalau kamu mencintai bangsamu dan negaramu tunjukkan. Kalau saat ini kalian sebagai siswa-siswi SMP belajar yang baik. Rajin. Pantang menyerah. Tekun. Kulat untuk mencapai yang namanya cita-citamu. Gimana dijelaskan yang terakhir? Kerjasama antarumat beragama ditandai dengan adanya sikap saling menghormati. Menghargai tentang yang namanya perbedaan. Bukan malah bertengkar. Bukan malah memaksa teman-teman kita sudah-sudah kita untuk sama. Itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita. Bertentangan dengan undang-undang dasar. Karena kebebasan kita sekali lagi dijamin dilindungi oleh negara. Jadi tidak ada satu orang pun kelompok manapun yang boleh menghalang-halangi di dalamnya. Mister berharap kalian bisa memahami tentang materi dari bentuk-bentuk kerjasama ini. Dimana PowerPoint sudah Mister share di LMS. Kalian bisa akses di sana. Mister juga titipkan uji kompetensi 2. Kalian bisa kerjakan. Mister beri waktu 20 menit. Kalian bisa kerjakan. Nanti jika ada waktu untuk kita bahas, kita akan bahas. Dan jika waktunya mepet, berarti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami anak-anak yang ada di rumah? Terima kasih. Yang ada di kelas? Terima kasih. Selamat mengerjakan. Dan jika ada pertanyaan yang sulit, kalian bisa tanyakan kepada Mister. Dan satu lagi. Ya. jangan malu bertanya. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Seperti itu. Selamat mengerjakan. ada di rumah. Ya. Inilah yang terjadi. Kalau kita tidak peduli dengan kebudayaan yang kita miliki jika kita tidak menghargai orang-orang terdahulu kita yang mengupayakan segala hal untuk kemerdekaan bangsa kita. jadi kalau bukan tugas kita saat ini. Siapa lagi? Ya. Kalau kita tidak peduli, kalau kita apatis, ya kita cuek, acung saja, kita kehilangan identitas kita. Kita kehilangan jati diri kita. Kita kehilangan kedaulatan kita. Karena semakin lama wilayah laut kita, darat kita akan diambil alih jika kita tidak mau menghargai. Jika kita tidak mau bekerja sama untuk menjaga sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Hubungan kerja sama bukan hanya konteks di dunia pekerjaan yang kita tahu seperti ini. Tetapi jika kita lihat kembali dua institusi penegak hukum negara kita sampai hari ini bersinergi bekerja sama menjaga wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah yang rawan dimasuki, disusupi oleh negara asing. Dimana Tentara Nasional Indonesia dibantu juga dengan Kepolisian Republik Indonesia berjuang untuk menjaga wilayah NKRI. Jadi tidak heran kalau kalian lihat pemberitaan bagaimana kelompok kriminal bersenjata menembaki anggota kita sehingga harus gugur. Banyak yang gugur disana. Itu sebagai bukti wilayah itu banyak diperebutkan. Karena saking kayanya dan itu belum disadari oleh semua pihak. Dan ini adalah tugas kita disana. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mister bicara tanpa bukti. ini buktinya. Jadi milikilah semangat nasionalisme, semangat patriotisme, tunjukkan dengan semangat belajar kalian. Seperti itu. Baik. Waktu kita tidak memungkinkan untuk membahas. Sama seperti kelas lain juga demikian tidak bisa hari ini karena mepet materi harus selesai karena di pertemuan berikutnya juga kita akan lanjut ke materi pembelajaran yang baru. Jadi sebisa mungkin materi ini harus bisa selesai di bagian B tentang pembuatan kerja sama dan kita sudah selesaikan. Tinggal kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Baik. Silahkan anak-anak yang ada di rumah bisa segera nyalakan kamera. Boleh. Boleh dikirim di LMS. kalau kalian kerjakan di buku tulis kalian bisa simpan dengan baik tidak masalah karena nanti pada intinya kita akan bahas bersama untuk kita bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah dan kalian pun juga mengetahui secara langsung berapa nilai saya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa sembunyikan semua terbuka kalian bisa tahu. baik karena waktu kita harus berpisah jadi mari anak-anak yang belum menyalakan kamera bisa segera ya sudah bisa ucapkan baik terima kasih. Halo Wina ya mister tadi agak terlambat ya terlambat iya mister pada saat absen tadi Wina belum masuk kelihatannya udah mister mungkin tidak kedengaran oke baik terima kasih ya baik karena waktu yang memisahkan kita kita harus akhiri mister minta kesedihan dari Kelvin bisa pimpin kita berdoa mengakhiri pembelajaran kita silahkan Kelvin oke baik benar silahkan Vanessa oh Emi gitu oke Emi Emi amin baik terima kasih Emi ya sudah memandu kita dalam doa mister tandai ya namanya supaya mister tidak baik terima kasih anak-anak kelas 7C kalian luar biasa tetap semangat baik yang ada di kelas yang ada di rumah Tuhan Yesus memberkati oke perhatikan materi kita itu adalah luas bangun datar segi 4 dan segi 3 kelihatan ya jadi yang Miss Devi mau bahas itu adalah yang pertama itu adalah standar kompetensi standar kompetensi itu memahami konsep segi 4 dan segi 3 serta menentukan ukurannya lalu untuk kompetensi dasarnya kalian dapat menghitung keliling dan luas makanya dari itu Miss Devi suruh kalian untuk buat rumus yang bisa kalian pahami sekaligus Miss Devi bisa cari nilai dari sana ya lalu nanti kalian akan diminta untuk bisa menentukan luas suatu bangun untuk materinya nanti ada menentukan luas bangun datar kenapa bangun datar yang diminta itu hanya beberapa saja karena berkaitan dengan materi kita segi 4 dan segi 3 jadi materi ini awalnya berupa segi 4 dan segi 3 dari segi 4 dan segi 3 itu bisa dibentuk beberapa bangun datar contohnya persegi panjang persegi layang-layang segi 3 jajar genjang belah ketupat dan trapezium dimana yang kita tahu segi 3 dapat dibagi menjadi 6 berdasarkan sisinya ada 3 panjang sisi sama kaki sama sisi panjang sisi itu sama sisi sama kaki lalu ada sembarang lalu berdasarkan sudutnya ada apa saja sisi itu sisi itu lanjut kumpul trapezium dibagi menjadi 3 trapezium sama kaki sisi itu sama sembarang kita perhatikan ini adalah persegi panjang ini cara menggambar persegi panjang sudah pasti bisa nah di persegi panjang ini kita lihat bahwa ada kan ada 10 satuan tetapi antara panjangnya dan lebarnya berbeda panjangnya 5 lebarnya 2 kalau menghitung luas sebentar ya 1 menit saja ya klik in papan tulis untuk di slide nanti oke jangan perhatikan ya kalau di persegi panjang kalau bicara luas cukup kalian pakai 2 sisi saja panjang sama lebarnya tapi menghitung keliling perhatikan keliling itu memang ada rumusnya tapi tidak perlu dihafal pikirkan kalian ada di titik ini ya anggap ini lapangan renon kalau kalian ada di sini ya kalau disuruh mengelilingi 1 kali putaran lapangan renon berarti dari sini kalian kemana disini oke terus ke atas terus ke samping terus ke bawah mungkin enggak ke tengah enggak enggak mungkin ke tengah artinya keliling itu cukup rumusnya ditambah dari sini ditambah ke sini ditambah ke sini ditambah ke sini ya ini 5 berarti di atasnya 5 ini 2 berarti di kirinya juga 2 berarti keliling itu pasti 5 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 2 itu keliling tanpa rumus tetapi kalau rumus yang paling buat rumus keliling itu bagaimana 2 kali P tambah L P itu huruf kecil L itu huruf kecil kenapa di sini L itu kecil itu artinya lebar sedangkan L besar artinya luar sampai di persegi panjang apakah ada pertanyaan yang di rumah ada pertanyaan tidak 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 miss bisa juga 2P ditambah 2L ini kan artinya 2 dikali P 2 dikali L dapatnya 2P ditambah 2L rumus aslinya kan P ditambah L ditambah P ditambah L ya banyak tapi cukup semua keliling semua bangun datar keliling cukup hanya ditambah setiap sisinya tahu sisi yang mana ini ini sisi ini sisi ini sisi ini sisi ini sisi oke sisi next bangun yang kedua itu adalah persegi perhatikan dari segi 4 akan dipotong menjadi gambaran persegi persegi itu punya ciri khas 4 sisinya sama panjang kalau di persegi panjang itu adalah P dikali L kalau di persegi rumusnya luasnya adalah S dikali L ini sisi kok beda namanya kalau di persegi panjang itu P dan L kalau di persegi kenapa S dan S karena kalau di persegi panjang sisi bawah dengan sisi samping berbeda sedangkan dalam persegi sama sehingga dinamakan sisi kali sisi saja oke kita masuk ke dalam segi 3 segi 3 itu awalnya dari persegi panjang dipotong miring atau nanti akan membentuk kita gorak dipotong miring maka akan menjadi segi 3 makanya bangunannya yang diminta adalah segi 4 dan segi 3 karena semuanya baru di dunia ya oke tinggi segi 3 ini 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 jadi A alat ini nanti jadi sisi miring ini kalau tidak salah kalian kelas 8 sudah dapat ini ya sehingga luasnya itu adalah setengah kok setengah karena dalam segi 3 kita hanya dapat tengahnya saja tengah dari persegi panjang yang tadi ya setengah dikali alat dikali tinggi oke jajar genjang perhatikan nah ini awalnya itu adalah seperti persegi panjang hanya dia miring ini sebenarnya awalnya seperti ini ya kan jadi jajar genjang kenapa dipotong ini dipotong ini dipotong dibawa ke tanah ketika dikembalikan dia akan kembali membentuk seperti persegi panjang itu jajar genjang sehingga ini ya perhatikan jajar genjang itu rumusnya L nya itu hanya A dikali T saja alat dikali T ya belah ketupat perhatikan ini ada dua belah ketupat yang dimana kenapa dia masuk di dalam segi empat karena nih kita lihat prosesnya ketika dipotong dipotong ke samping ya dipotong ke kiri dipotong dari bawah ke atas dan dijadikan segi empat jadi belah ketupat itu adalah tengah-tengahnya persegi panjang sehingga luasnya memakai diagonal kok pakai diagonal karena dia ngambil potongan ini D1 itu namanya diagonal satu diagonal yang pertama D2 itu adalah diagonal yang kedua ini rumus-rumus yang kalian sudah cari ini layang-layang awalnya dari segitiga bukan dari segitiga panjang sehingga layang-layang juga pakai diagonal 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 satu dikali diagonal dua dibagi dua bedanya dengan belah ketupatan tadi tidak dibagi dua ini dibagi dua karena ada dua segitiga trapezium ini adalah trapezium siku-siku ketika dipotong dia akan mendapatkan persegi panjang ini awal jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi dua ini Miss Debbie sudah sempat bahas di garis dan sudut ya tentang garis tinggi garis bagi dan garis berat disini ada sebuah persegi panjang mempunyai panjang 8 cm lebar 5 cm tentukan luas persegi panjang tersebut silahkan mau coba mau coba berapa Marvel jadi dari 4 orang ya Marvel 40 cinta Miss Debbie lihat sendiket Miss Debbie iniin ya biar adil ya 22 ya oke turun dulu yang di kelas 321 oke Winah eh Winah siapa nih Rena disipi lihat ada jawaban disini ada Brina sama Wina kita lihat ya panjangnya panjangnya lebarnya 5 luas persegi panjang tinggal kalian kali 40 cm ya berarti ada Marvel satu sendiri ya koinnya ya Marvel Rena Brina dan Winah disini bagi dua ya yang di sekolah dua orang yang di rumah dua orang ya oke Miss Debbie akan lanjut soal yang kedua sebuah persegi mempunyai keliling 24 cm tentukan luas persegi tersebut kelilingnya 24 luasnya berapa oke ada Eri sekolah ada lagi Marcel oke orang pertama mengirim itu Kelvin sama Eri oke kita simpan dulu ya ada Kelvin Erika dua jawaban yang berbeda ya Erika dan Grady dua jawaban yang berbeda ya kita akan lihat ya perhatikan persegi punya keliling 24 karena dia persegi kita butuh apa nih kita dikasih taunya keliling kelilingnya 24 persegi punya 4 sisi berarti 24 dibagi 4 ini berapa jawabannya Marcel Kelvin 96 erika 3 non Grady 36 oke ada satu karena dan Brina 36 kalau salah ini semua turun ya kita lihat ya seling perseginya 24 luas perseginya perhatikan ingat persegi punya 4 sisi kita tahu ya persegi punya 4 sisi persegi punya 4 sisi ya ini sisi ini sisi ini juga sisi ini sisi sehingga keliling itu kan 4 kali s 24 dibagi 6 artinya sisinya hanya dapat nilainya 6 yang ditanya luasnya luas itu sisi kali sisi berarti 6 kali 6 ya jadi jawabannya adalah 36 jadi yang dapat poin itu adalah Erika Gredi dan Brina sampai disini apakah ada pertanyaan sisi ada pertanyaan ada pertanyaan yang di rumah paham atau tidak paham oh satu orang ada yang paham yang lainnya paham 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 oke kita selanjutkan ya tentu soal tentukan luas segitiga di samping luas segitiga di samping 15 oke Wina dan Omi oke jadi tutup ya 4 orang ada Excel ya ada Kenneth ada Wina ada ada Bina sama ada Wina ya jadi satu orang ya sepertinya karena ada beda jawabannya ada Naomi oke 15 15 30 15 15 15 ya alasnya itu 6 ini alas benar tingginya berapa kita lihat ini adalah garis tinggi ya ini dikeluarin segitiganya sama dia artinya alasnya jadinya berapa 3 kok pakai akar jawabannya benar adalah 4 gimana caranya mari kita kita coba ini perhatikan luas segitiga itu kan setengah alas tali tinggi setengah dikali 6 dikali 4 tingginya dapatnya 4 setengah dikali 10 kok bisa dikali 10 sebentar eh 6 dikali 24 24 dibagi 2 harusnya 12 ada yang bisa mencari ini ada yang bisa mencari yang di rumah yang di rumah ada yang bisa mencari ini hello yang di rumah ada yang bisa mencari oke berarti hangus ya kita akan perhatikan perhatikan di segitiga ada satu tambahan yang namanya mencari sisi miring atau tabur pernah dengan kata ini pernah disinilah kita belajar awalnya tingginya enggak ada tinggikan garis dari ujung membagi sama rata garis tinggi di bab garis dan sudut dari ujung sini sampai ke bawah sini perhatikan ini dibagi dua dikeluarin sama dia di sisi ini dulu ya perhatikan ini ada tarik garis untuk mencari garis tinggi dikeluarin sama dia segitiganya menjadi segitiga apa siku-siku dikeluarin ditarik ke samping yang artinya enam ini adalah keseluruhan kalau dia tarik setengahnya berarti disini berapa tiga disini berapa kok bisa kok bisa lima kok bisa lima kok bisa lima ada ada lambang ada lambang sejajar ini adalah awalnya segitiga sama kaki kakinya sama ini juga lima yang dipotong hanya alasnya artinya disini tetap lima konsep pitagoras dengarkan baik-baik ya konsep pitagoras atau sisi miring adalah sisi miring itu adalah sisi terpanjang kesel kamu gak bisa karena kamu gak liatin dsd kalau kamu gak liatin dsd dsd suruh kamu keluar daripada kamu menggambar di bawah besar perhatikan sisi miring adalah sisi terpanjang ya untuk mencari ini bagaimana sisi terpanjang selalu mengurangi konsep dari pitagoras itu adalah rumusnya adalah c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat c itu adalah sisi miring c ini a ini b mau dibalik ini b ini a gak masalah yang pasti c itu adalah sisi miring untuk mencari a sisi miring akan mengurangi dari mana tahunya perhatikan c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat c kuadrat 5 kuadrat sama dengan a nya gak diketahui tulis a kuadrat ditambah b nya berapa 3 pangkat 2 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 bukan 5 kali 2 5 kali 5 5 kali 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 sama dengan a kuadrat ditambah 3 kuadrat 9 angka harus kumpul sama angka 25 dikurang 9 9 nya yang pindah sama dengan a kuadrat 25 dikurang 9 dapat berapa 16 a kuadrat kuadrat jika dipindah akan jadi akar akar 16 sama dengan a akar itu adalah perkalian angka kembar 1 kali 1 2 kali 2 3 kali 3 sampai kamu dapetin per 2 perkalian angka kembar dikalikan hasilnya 16 berapa 4 ditulis hanya 1 kali 4 sampai dengan baru kamu dapat sampai disini ada yang bingung ada yang bingung di rumah paham paham 5 tambah 5 tambah 6. 5 tambah 5 tambah 6. Itu keliling. Kalau ditambah itu pasti keliling. Jadi itu bukan. Kalau dia tanya-tanya itu kan luas. Nah ini baru dapat tingginya. Kalau masukin luas kan berarti tinggal kalian masukin kumbut luas. Tengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya berapa? 3. Dikali tingginya berapa? 4. Sorry. Alasnya pakai alas yang ini. 6. Kita hanya nyari tingginya saja. Dibantu dengan ini. Boleh 6 langsung dibagi 2. Boleh seperti ini. Setengah dikali 24. Sama dengan 20. Yang perlu diperkuat adalah akar. Kalau begitu Miss Desi coba tes akar. Bentar ya. Dipilih satu saja. Contoh. Akar 16. Itu kan 4 dikali 4. Dipilih satu saja berarti. Contoh lagi. Akar 36. Berapa? 6. Akar 64. Akar 24. 8. Akar 25. Akar 4. 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. 125. Iya. 125. 6 pangkat 2. 36. Akar 49. Akar 81. 41. 3 pangkat 1. ola 4. Berapa? 7 pangkat. 144. Yakin? Coba Miss Desi kalau yang di rumah. Akar 144. Berapa ya? Yang di rumah. 12 Yakin Yakin apa enggak? Yakin Yakin Sampai sini akar paham atau tidak? Paham mis Orang yang paham sama Uwina aja Paham mis Oke yang ini 5 nya sebanyak yang di atas 5 x 5 x 5 5 x 5 kan enggak tahu 25 Tinggal 25 dikali 5 Sudah paham? Ini sekolah paham yang di rumah paham ya Oke kita lanjutkan Tentukan luas jajar genjang di samping Soalnya mulai menganalisis Tentukan luas jajar genjang di samping Tentukan luas jajar genjang di samping Tentukan 얘�ayan Tentukan luas jajar gengee Lagi satu dah di kelas Yang menjawab Arnie Sama Ericka Ada lagi? Lagi satu yang di rumah? Ini 32 semua Ini 64 32 Alasnya itu 8 Tingginya itu 4 Luasnya berapa? Luas jajar genjang Alas kali tinggi 8 dikali 4 32 Berarti yang dapat poin itu adalah Excel Rena Marvel Arnie Dan Poinnya hanya 5 ya Siapa lagi satu? 48 Masalah Sampai di sini ya Apakah ada pertanyaan? Kita coba soal selanjutnya Miss Devi punya segitiga ABCD AB Sisi AB sama dengan sisi BC itu adalah 12 cm AB sama AC 12 cm Jadi kalau misalkan itu buat gini Ya Tiga Tiga ABC AB ABC AB sama BC itu 12 AC nya itu 8 Berapa kelilingnya? Terima kasih Miss Devi buka Si chatnya kelihatan Ya Miss Devi sudah lihat ada 3 chat Yang di sekolah Ada 3 chat Ada 3 chat Brilia ya Kenneth Sama Ini Bisa ambil 4 juga dari chat ya Ada Kelvin Ada Wina Ini teman kalian ngeliatin juga ya Siapa-siapa yang jawab ya Ada Valerie sama Leo Semua jawabannya itu adalah 32 Kita lihat Keliling itu adalah di Tambah Berarti sisi AB Ditambah sisi BC Ditambah sisi AC Ya 12 Ditambah 12 Ditambah 8 Sama dengan 30 Bisa Silahkan kalian jatuh poinnya Artinya semuanya Dapat ya Poinnya plus 4 Oke Sampai disini apakah ada pertanyaan? Yang di rumah? Tidak Miss Kita akan banyak latihan ya Tentukan Tentukan panjang sisi Persegi Persegi Yang Luasnya 49 cm Pangkatin Oke Oke Disiap sederhana 1 Ada Rena Excel Masa Baik-baik Tersegi Prilia berapa? Kok banyak yang dihidupannya ya Ngapain dimana nih? Berhitung baik-baik Tak salah gimana nih? Lumayan nih poinnya 5 nih 5 4 3 2 1 Oke mesti kita tutup ya Mesti kita lihat yang di cat Oke ada Brina Karena mesti kita ambil 3 di kelas Mesti kita ambil juga 3 ya Ada Kelvin Dan ada Wina Wina Sama Erika Ini 12 0,5 Ini 12 Wina diganti lagi Jadi 12 0,5 Apa yang di bawah nih Wina? Yang 300 0,5 Oke Sedangkan Rena Axel Brilia Brina Dan Kelvin Ini jawabannya adalah 7 Kita lihat Panjang sisi persegi Yang luasnya 49 Luas persegi itu apa? S kali S Atau S Pangkat 2 Luasnya itu adalah 49 Bistivi hanya butuh S Bukan butuh S Pangkat 2 Supaya jadi S Bistivi apain 49 nya? Akar Lawan dari pangkat Adalah Akar Akar 49 Sama dengan S Akar 49 Adalah 7 Yang dapat itu adalah ini Disimpan baik-baik poinnya Yang di rumah sudah paham? Yang di rumah? Paham mis Oke Kalau begitu Miss Divi kasih Soal lagi Tentukan luas belah ketupat Jika Salah satu Diagonalnya Itu adalah 18 Dan panjang sisinya Adalah 15 Lihat di catatan rumusnya Luas belah ketupat Jika diketahui Salah satu Diagonalnya 18 Dan panjang sisinya 15 Apa rumus Belah ketupat Soal Sorry Rumus-rumusnya gampang Cuma Ada beberapa soal yang akan menganalisis Jadi enggak hanya ditanya luas Enggak hanya ditanya keliling Bisa ditanya sisinya Bisa diketahuinya Harus nyari-nyari lagi Oke Yang di sekolah belum ada jawab Yang di rumah sudah ada jawab Di satu orang Luas belah ketupat Apa rumusnya Nggak tahu apa ya Terima kasih sudah menyerah menyerah yang di rumah sudah menyerah oke sudah baca ada Wina Kelsin sama Noomi ada Wina ada Wina kelihatan tadi ini adalah gambar belah kekupatnya belah kekupat tetap sisinya sama diagonal yang pertama itu ada 18 diagonal yang kedua tidak diketahui ya sehingga sehingga perhatikan kalau tidak diketahui karena dia sama tinggal dibagi menjadi 2 dapat 9 nah sudah kelihatan ya disini 9 dikeluarin sama dia untuk mencari tinggi di sampingnya ternyata dapatnya 12 ya dapatnya 12 yang ini karena disini 12 disini juga 12 sehingga sehingga luasnya D1 kali D2 diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 D1nya sudah diketahui tadi 18 nih diagonalnya yang kedua itu adalah 24 12 ditambah 12 dibagi 2 jawabannya adalah 216 untuk dilihat lagi ya wah tidak ada yang benar oke ya kenapa 45 mana ada 45 mana ada 45 sebentar sebentar ya gimana 45 ini dapat 9 karena ini dibagi ya karena kan dia sama 18 ini dibagi 2 ya oke sampai disini ada pertanyaan yakin yang di rumah ada pertanyaan tidak bisa sertifikasi ini poin plus 8 karena sudah sangat menganalisis layang-layang A, B, C, D kasih nama buat layang-layangnya biar bisa menganalisis gambar sumbu simetri panjangnya A sama C 21 ini saya tahu loh gambarnya loh ya A sama C 21 dan O adalah titik potong kedua diagonal ya ini ya diagonal 1 sama diagonal 2 ini ada titik potong ini garis O sedemikian sehingga O, A berbanding O, C 5 banding 2 jika panjang D, C itu adalah 10 dan kelilingnya 54 keliling dari layang-layang tentukan luasnya jadi baik-baik soal yang bisa diberikan bukan bisa dikenalkan kok tiba-tiba hari ini jadi jerah ya matematika ntar lagi bajaran apa oh enggak 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 yang di rumah menyerah yang di rumah di sini tutup 5 4 3 2 1 kita bahas ya O, A berbanding O, C itu adalah 5 berbanding 2 A, C nya 21 A, C itu kan O, A ditambah O, C bener enggak kebayang enggak A, C itu O, A ditambah O, C kebayang kebayang kita kita anggap dia aljabat 5 X ditambah 2 X 21 ditambah dengan 7 X X nya dapatnya 3 sehingga O, A 5 dikali 3 15 ini 15 yang di bawahnya berapa O, C nya 6 cari O, D cari panjang ini ini 6 ini 10 cari panjang ini tinggal dikuadratkan diakarin dapatnya 8 baru dapat ini belum dapat luas B, D untuk nyari B, D itu adalah O, B ditambah O, D O, B itu sama dengan O, D B, D itu 2 kali O, D 2 kali 8 sama dengan 16 maka luasnya A, C dikali B, D atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 21 dikali 16 dibagi 2 ini bisa coret jadi 8 8 kali 18 8 kali 2 dapat 16 makanya poinnya Miss Devi besarkan terus 8 kalau mau foto Miss Devi bilang ya biar Miss Devi berpose sudah Excel atau teman yang di zoom mungkin boleh kirim ke grup oke mau foto sudah pusing sudah belum oke kalau sudah oke Brina sudah mengantuk Excel sudah pusing gitu ya hari ini susah banget nih go we're recording go ahead so in other words like you're saying that it'll be fun to see me jump around up up on the sofa and just like scared out of my life and not be able to sleep only sleeping for five minutes because that's how afraid I am that's what you call fun really I wanted to say I will not watch horror movies with you because you will laugh at me because that's exactly how I'll be I'll be jumping and I will be closing my ears really I'll be closing my ears and my eyes okay and you will laugh at me and I'll feel like a complete idiot and a complete fool okay fine if you do invite me to watch a movie I'd say yes but we'll make a deal that you won't laugh at me can you make that promise I can tell from your face that you can't you can't make that promise oh um Grady says you're a menace she did this she you called her menace I think you hurt her hard all right okay I did watch once a horror movie did I ever tell the story I watched the conjuring did I tell that story I could only sleep for five minutes guys I was afraid when I opened my eyes that thing would pop up in the corner of my room my sister literally slept with her bible guys after watching the conjuring people my brother came out of his room and slept with us because he was afraid okay and then I was so annoyed when I opened Instagram they had a meme about that thing okay I was like how dare you how dare you made a meme of something that made me unable to sleep okay I was drunk of coffee guys the next morning I drank gazillions of coffee and I started saying things I don't even understand what I was saying okay so after that experience guys I learned my lesson never watch a horror movie do know you cannot stand it and it doesn't make you a weak person it makes you human okay all right some people can send it I can't I really can't I really can't how do you stand it oh okay oh the walking dead so is the conjuring even scary for you you haven't watched the conjuring okay don't 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 I don't suggest it okay I get it though I get it why horror movies can be fun I think the scary sense or the surprising or the jolt that you have when you watch it is what makes it you know like it makes it fun yeah like the idea that you don't know what to do and suddenly something scares you it's like it's thrilling right I get it psychologically I get it that's why a lot of people love horror movies guys jump scares sometimes are so thrilling and fun the adrenaline rush that you get from watching it but I live in a family where my mom always explains to me if you're a Christian you probably heard this as well never watch something that puts fear in your heart I don't know but it's a common thing okay in like things like horror movies and stuff if it scares you it's always advisable not to because otherwise you'd be it's hard for you to sleep you'll be scared when you sleep unless if you're like brilliant who's not afraid of it at all then yeah but for me if it makes it hard for me to sleep then I don't watch it because otherwise I need my sleep guys how am I supposed to teach you guys like I'll be teaching you guys I'm like I watch horror movies let's go to grammar guys you guys remember past tense or present past perfect eh 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 maksudnya present perfect kan gitu kan jadinya kalau misalnya ngajar sembuh ngantok gitu kan so yeah but I can understand why people say it's fun but any of you guys online like horror movies give me a thumbs up if you guys actually like horror movies okay offline any of you like horror movies besides oh okay you have a friend 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 okay what horror movies have you watched oh okay okay even the sound of it the title guys I wonder have you watched The Conjuring yeah did you watch the first and second which one do you think is the scariest the first or second oh you watched that alone is it at night that you watched it in your room alone you had the lights on right oh thank you god oh my gosh oh wow and you were and you could still sleep no you couldn't sleep okay you were afraid afterwards oh my gosh all right so after that so for you the second one is not as scary well yeah a lot of people say the first one is the scarier than the second one I just don't know why because I haven't watched the first one yet I only watched the second one by accident okay I did not watch it out of choice it was by accident it's like going out with friends you know you know let's watch something okay fine and I totally forgot to ask what we're watching and it was suddenly that oh lord help me now you know yeah so yeah so yeah at least at least she turned on the lights if not she'd be summoning no 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 I yeah I think I think you get used to it if you watch it a lot the more you watch it the more you get used to the scare right and you know what the thing about horror movies you know what makes it scary the sound the sound that's what makes it scary that's their key element there so that's why I close my ears ya liat ya ya udah ya whatever gitu kan tapi karena aku kalau misalnya liat ya visually it's makeup and it's just like an actor and I always have to remind myself that it's just an actor it's all makeup you know they act super dang good though but I mean it's just an actor it's just an actor was it successful was it? no of course not because I couldn't sleep but yeah it's still an actor you know but yeah but there are horror movies that are based on a true story and I don't know I don't know how that works like how it must feel to film a horror movie based on a true story isn't that like don't you get like goosebumps or something when you trying to make a horror movie based on a true story it's pretty crazy no? and for your information Grady the conjuring is based on a true story that's what makes it scarier actually it's like it's really crazy all right okay okay so next word so you have the schwa sound spelled with E yeah Grady is like spelled with E so for example taken travel yeah and you have the schwa sound spelled with I for example animal yeah experiment and you have the schwa sound spelled with O so for example lesson common and you have the schwa sound spelled with U careful Venus yeah Venus have you have you guys ever tried an experiment before have you ever done an experiment before no never done an experiment before any of you have you ever done this experiment before what you experimented saying three times bloody mary just out of curiosity okay okay you know of course nothing happened right nothing yeah I don't know why yeah I'm just exaggerating but yes it's I don't believe in those kind of stuff as well I think like those those things are just like it happened in movies but I don't think it really happens in real life to be honest yeah all right pineapple on pizza tried it didn't like it how dare you how dare you not like it any of you guys like pineapple on pizza right it's good right it's called hawaiian all right you like pineapple on pizza you don't like pizza yeah grady my reaction is the same you don't like pizza wow okay I'm not judging no 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 yeah it's the same thing I don't like chocolate right yeah so why do you not like pizza though like is it the taste that you don't like or so do you like pasta no you don't like pasta as well do you like burgers you don't like burgers because you're totally asian food person oh you like french fries a lot ah great is that she doesn't like pizza then she is not worthy to join parties really I totally fine with it really I know I used to you and I are the same I love fries as well I get mad when people take my fries if you like this is my rule ambil satu kentangku aku ambil satu kentangmu barter you're not decreasing my fries okay you take two I take two from you you know fair I was told I was counted as stingy but I think it's reasonable it's my favorite food it's fries okay I love fries since the beginning so you do not decrease my fries without my consent you know right anyone agrees with me yeah thank you right right brilliant but the best fries McDonald's no other place could beat McDonald's fries really I've tried Burger King I've tried Awe pernah I've tried KFC oh but I like KFC no McDonald's is the best for fries alright let's head on to grammar what you guys dread the most yeah so we have grammar any of you guys have tried Awe before you've tried tried Awe yeah what about Wendy's are there people have tried Wendy's you've tried Wendy's before do you like it it's okay is it the same like like the rest of fast food it's not really do you think it's better than McDonald's Wendy's no McDonald's is better wow okay you know what I want to try In-N-Out I want to try In-N-Out the In-N-Out burger it looks so good yeah alright with the these nuts jokes really Grady I don't know I remember I got asked hey do you know Candice I was like do you know Candice I was like what I purpose I purpose I purposefully said no I don't know Candice and I don't want to know I don't know Candice alright okay let's go to grammar okay stick with me all for those online and those offline because I know you guys can fall asleep with grammar as well alright it's okay kalau ada murid yang tidur saat aku ajarin grammar yeah sudah lah pasti pasti okay give me a thumbs up if you've ever fell asleep during grammar ini antara memang gak pernah ada atau gak ngaku okay so you guys never fell asleep in my class when I teach grammar never okay do you let me tell I made it fun alright so past perfect okay past perfect is used to describe something that happened in the past before a specific time yeah so you want to describe something a specific time that happened in the past you use past perfect yeah the rule for past perfect had plus verb three okay so for example had eaten had danced yeah what's your favorite favorite artist alright give me one name and I'll try and I'll try my best and I'll try my best to pronounce it although I'll probably fail miserably but alright fine then I'll do this okay I need to check your name alright Amy had danced with one of the k-pop artists that's an example sentence okay it's an example it's probably a dream come true but yeah it's an example yeah Amy had danced with a k-pop artist before yeah so that's an example of a past perfect yeah had plus verb three or past participle guys who here remembers the difference between a regular and an irregular verb anyone remember tell me y'all remember nobody remembers my heart my heart my soul yes so a regular verb remember you add ed or d irregular you have to change the spelling yeah so if you look at your book there's an example eat becomes eaten yeah make becomes made know becomes known right becomes written blow becomes blown I am blown away right tell becomes told me becomes mad yeah ed ied yes very good Brady yeah tell becomes told me becomes mad do becomes done give becomes given yeah that's an example of irregular verbs okay so regular verbs you just need to add ed and ed or d so for example dance becomes danced right you just need to add the b irregular you have to change the spelling yeah so yes that's fast perfect if you guys understand give me a thumbs up please for those offline and online yeah all right okay then let's test your comprehension in practice a okay so complete each sentence with the correct form of the past perfect okay using the verb in parenthesis so number one for example by september he had finished his summer vacation what about number two min blah 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 okay yes naomi very good so min had already eaten by the time we got there yeah what about number three by five o'clock she very good you answered right very good very good all right what about number four all her life amy had wanted yes very good had wanted to go to bangkok right okay pretty easy yeah pretty pretty easy all right next past perfect and simple past let me do this yeah 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 present past perfect and simple past okay so we use both past perfect and simple past to show two events that happened in the past at the same time yeah so and you usually use subordinating conjunction to connect them together who here remembers what is a subordinating conjunction okay anyone here remembers what is a subordinating conjunction it's getting quiet here yes all right subordinating conjunctions remember those are conjunctions that are used to connect independent and dependent clause together remember remember okay 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 give me a thumbs up if you forgot those online okay Naomi forgot okay offline you guys forgot okay you forgot okay yeah all right um okay so remember what is an independent clause anyone remembers what is an independent clause okay ada yang ingat independent clause independent a clause that can stand on its own yeah a clause that can stand on its own what about dependent dependent kembalikannya ya a clause that cannot stand on its own okay so you use supporting any conjunction to create a dependent clause and link it with an independent clause okay example of supporting conjunctions are before yeah when or that that juga termasuk supporting any conjunction so contohnya gini uncle joe had tried past perfect ya kan uncle joe had tried to use the book before he gave up so there's two action here he tried to use the book and he gave up right so uncle joe had tried to use the book before he gave up yeah all right so far if you understand give me a thumbs up please if you understand give me a thumbs up yeah okay yeah i'm like looking at you guys all right for those online if you understand give me a thumbs up please all right ngerti ya ngerti okay okay pelan-pelan ya so except for a subordinating conjunction you can also use phrases such as by the time yeah ito juga bisa so an example would be by the time the boys were ready to use the book they had figured out the situation yeah all right so phrases like by the time is always used with the simple pass okay all right let's look at practice a so we're supposed to add the conjunction or phrase in the parenthesis into the sentence okay so for example number one first she tried out three teams for three teams then one of them accepted her becomes she had tried out for three teams before one of them accepted her yeah who can help me out with number two first she woke up then we arrived yes brilliant go ahead okay remember use the past perfect first she had woken up she had woken up by the time we arrived yeah yeah number three who can help me with number three first he had read the mystery book for hours then he fell asleep oh dude so hot i need to breathe okay anyone yes Naomi very good yeah she had read he had read the mystery book for hours then he fell asleep what about number four now this is a tricky one he went to school then she went to the game anyone yeah go ahead Amy very good after she had gone to after she had gone to school she went to the game yeah that's very good yeah after oh yeah after she had gone to school she went to the game okay very good or you could say she went to the game after she had gone to school yeah alrighty okay so if you guys understand give me a thumbs up so far yeah yep all right if you open in the next page there is about and punctuations commas and quotations marks yeah all right let's just go through this pretty quickly okay so when do you use a coma anyone remembers when do you use a coma so hot oh lord yeah when do you use a coma anyone yes really yeah good yes but you separate nouns or phrases yes and to separate introductory words or phrases or to set up speakers coded words yeah or sometimes to put a pause on something but the idea is not yet not yet done so you put a coma on it right atau gini and it when you want when you start with a dependent clause remember you use coma as well ya kan so contohnya gini i looked around at sam fred sementa freddy coma and joanie yeah hey wait a minute coma i said here's my house coma set the lead girl yeah when do you use quotation marks obviously you use it when there's a dialogue right yes okay what about parenthesis and brackets okay pay touch parenthesis when you need you use parenthesis when you need to give an explanation in your writing yeah contohnya gini a bowl of crackers which in parenthesis yeah which look like green dog food appeared yeah so the parenthesis is used to give an explanation in this case it gives an explanation to the bowl of crackers okay next is brackets now you use brackets when you are using a portion of what someone else said so it makes sense yeah so for example the original is it was our museum worksheet from 1995 when you want to make a change to the original text you use brackets so it becomes in brackets the yellow sheet of paper was our museum worksheet from 1995 yeah so far bisa dipahami yeah bisa mengerti cool 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 yeah and now ellipsis remember ellipsis you use it when you want to omit a word or phrase when not all of the information from a quote is necessary yeah so for example we follow ellipsis followed the girls around the building yeah we knew that would happen but we ellipsis thought that we could learn some tricks from uncle joe yeah so you use ellipsis when you want to omit a word or phrases but not all of the information from a quote is necessary yeah okay all right so far if you understand give me a thumbs up for online and yeah and offline sure very good very good very good all right all right amazing okay so awesome all right then i can take the time to ask you guys about your speaking project all right okay who here has done the research the yeah you have done it okay uh yeah naomi yeah oh wait you're in one group with naomi right yeah amy you're in one group with naomi all right wait i have a group letter group in let's see ada yang sudah buat ppt-nya gak wow oh what okay cool 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 i bet you guys thought like okay better just take it now so that we don't have to worry about it later on huh yeah um i think i've mentioned okay so if you have already made your powerpoint you can just send it to me yes uh wait not send it to me in two weeks we will meet again right and uh you guys can send it to me through zoom next week in two weeks i mean in two weeks after easter and then i will give you i will give comments as to like what you guys can change and so on and so forth yeah um oh my gosh right yes in two weeks in three weeks you will have your presentation if i'm not mistaken in three weeks yeah you will have your presentation so some will do it on the 29th some will do it on the 6th of may right yeah so i want to ask who here wants to do it on the 29th did we decide that already who wants to do it on the 29th not yet all right so who wants to do it on the 29th of april which group wants to go first really yeah yeah naomi do you mind going on the 29th it's up to the others so up to us okay all right yeah okay um yeah i think let's do it on the 29th yeah so for team one naomi grady axel brina really um you guys will do it on the 29th who wants to do it on the 6th of me give me a thumbs up if you want to do it on the 6th of me so team two there's sesia erica kelvin valerie harrison and leo uh for sesia do you like would you want to do it on the 6th of me 29th you want to do it on the 29th when do you want to do it yeah well well if you do it on the 6th of may you still have time to prepare it you have like an extension of time to prepare it so six of may major no all right then i'll put you in on the 29th yeah sesia yeah okay so okay for team two sesia erica calvin valerie harrison and leo you guys will do it on the 29th yeah so team three i mean rena kimmy carney you guys will do it on the six yeah okay six so there will be two teams that will present on the 29th and one team present on the six all right all right okay make sure you guys remember that yeah so team one team two 29th and team three six of me yeah all right okay so how far is your research let's start with your group yeah oh yeah you already do the powerpoint so did you find like what i mean what i meant to ask did you find sources with references on it yeah you did okay that's so cool that's cool that's so cool what about you guys did you guys make the powerpoint already or not yet yeah okay 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 that's cool how how many websites are you using for the information okay so like two or three websites oh wow okay okay yeah that's good that's good yeah you guys can start making your ppt if you want so that if you want me to check it i can check it in two weeks like a week before your two weeks before your presentation right that would be yeah okay do you guys have any questions about the speaking project though no no questions it's all clear really yeah okay Ceci have you done your research with your team yet have you done your research with your team yet not yet yeah okay you guys can start this week yeah and try to make the ppt as you do it so that i can check it next week okay yeah sounds good yeah all right if there's anything like i want you guys to know if there's any team members who do not commit to the work or who do not do the work yeah please let me know okay let me know yeah so that i'm updated all right yep uh do you remember your team members this year you remember do you have a group already yeah okay cool yes okay um yeah all right all right cool i think i have your can i put it in already ah yeah 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 okay all right all right so all right another thing i want to explain to you guys um be aware you are not gonna have a unit test for you a unit test for unit six but you will have it for unit five yeah it's not next week it's in two weeks okay so i will be putting it in lms and you guys have a week to complete it okay do i just see on the quiz five yeah yeah and for those who have i want you guys to check your lms yeah i forgot to remind the other class please check your lms for the names of students that needs a remedial for their quiz unit four or there are students who haven't done their unit four quiz i already posted on your lms yeah the names and the link for it yeah so please please do it i can't actually say the names right now if you guys want i already posted yeah so it's already there so you guys just need to check it you guys have on two yeah i give you guys one can i see it yeah just come here yeah so i see it yeah yeah yang bukan 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 yang ini there's the announcement usually dashboard ada 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 di bahasa inggris yeah miss genie announcement the announcement nih remedial autotugas unit four quiz i already posted ada namanya yeah i already put the name in it so it's in the announcement you have to click on the announcement see your names and then you guys have you guys have until friday next week yeah i'll give you guys until friday next week yeah to complete it all right this will help with your scores yeah untuk biar nilanya juga lebih naik nanti ya di akhirnya yeah so i already give it i already posted on the lms don't forget to check it and don't forget to do it you have until friday next week all right yeah awesome all right again i'm checking if there's no questions give me a thumbs up please if you have no questions at all about ah when what the unit test for what for unit four or five in two weeks in two weeks yeah i will be posting that on lms as well i won't be doing it all straight away like i used to yeah because i have offline here and online here it's pretty uh hard right so it will be take home yeah so you guys can it's an open book as well you guys can open your book to do it okay so it'll be easier for you guys yeah all right okay so okay with that i'll see you guys in two weeks for those who celebrates uh easter and good friday once again i want to say happy easter happy good friday yeah hope you had a amazing uh and refreshing holiday okay all right okay and for the rest of you enjoy your holiday yeah you guys got a chance you guys got two days off guys you guys might as well just take it and rest okay all right yeah all right thank you so much for for those of you online i'll see you guys in two weeks thank you so much bye 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 yang belum aktifkan kamera tolong aktifkan kameranya sebentar kita akan berdoa ya yang di kelas maupun secara online kita akan mulai kegiatan belajar di PS dengan berdoa mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti pelajaran demi pelajaran dan sekarang kami akan mulai kegiatan belajar di PS kiranya engkau memberkati memberkati anak-anak dalam kegiatan soal agar agar mendapatkan hasil yang terbaik terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus ya amin baik anak-anak hari ini itu agenda kita adalah latihan soal ya seperti yang mister mainfokan sebelumnya jadi silahkan semua masuk ke LMS masing-masing oke sudah Wina Kimi Farni Kimi Farni baik baik anak-anak semua sudah mengerjakan latihan soalnya baik yang di kelas maupun yang dari rumah ya semua sudah selesai mengerjakan latihan soalnya ya jadi untuk pertemuan hari Rabu itu misterma akan melanjutkan materi mengenai masa Islam ya anak-anak ya nah untuk hari ini sekian pertemuan IPS kita karena memang agenda hari ini hanya latihan soal saja ya nanti kita akan lanjutkan materi kita di hari Rabu baik anak-anak kita akan tutup pertemuan kita hari ini hari yang di kelas maupun yang secara online kita berdoa dulu hari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih banyak hari ini anak-anak boleh menikuti latihan soal dengan baik tolong agar di pertemuan berikutnya kami tetap bisa belajar dengan baik dengan kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan berkati kami yang akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya kira-kira yang kau berkati biarlah kami dan keluarga kami selalu dalam perlindungan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di surga Haleluya Amin baik anak-anak sampai bertemu di hari Senin Tuhan Yesus memberkati tada semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati